Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyatakan pertama terkait dengan konferensi tingkat Menteri KTM OKI yang ke-45 yang akan berlangsung pada tanggal 5 sampai dengan 6 di Itaka Bangladesh. Delegasi Indonesia, dalam hari ini akan dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Fahir. Namun sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa hari ini Ibu Menteri Luar Negeri menampingi Bapak Presiden untuk menerima kunjungan kenegaraan Sultan Brunei. Kunjungan ini merupakan kunjungan palasan atas kunjungan Bapak Presiden pada tahun 2015 yang lalu. Beberapa isu yang akan menjadi perhatian dalam kunjungan ini antara lain terkait dengan tentunya kerjasama ekonomi, perdagangan investasi. Beberapa upaya akan didorong agar nilai perdagangan Indonesia dan Brunei yang beberapa tahun terakhir mengalami penurunan untuk ditingkatkan kembali. Beberapa langkah antara lain adalah bentuk working group terkait dengan kerjasama ekonomi, dan juga untuk meningkatkan interaksi pelaku usaha khususnya di antara pengusaha Brunei dan Indonesia termasuk melalui kedua kamar dagang, kamar dagang kedua negara. Selain isu ekonomi, juga akan dibahas tentunya terkait dengan perlindungan warga-negara Indonesia. Hal ini mengingat bahwa jumlah warga negara Indonesia yang ada di Brunei itu cukup besar, yaitu ada sekitar 83 ribu. Nah ini kalau kita lihat dengan jumlah penduduk Brunei yang sekitar 423 ribu, itu angkanya hampir mungkin sekitar 20% dari jumlah penduduk, jumlah warga negara Indonesia yang ada di Brunei, itu adalah hampir 20% dari total jumlah penduduk Brunei. Selain pertemuan bilateral yang berlangsung di Bolgor, Sultan Brunei juga akan melakukan kunjungan dijadwalkan untuk melakukan kunjungan ke Mahabes TNI. Dalam kunjungan tersebut, Bapak Sultan Brunei akan melihat pertunjukan kemampuan khusus TNI 3 Mantra. Selain itu juga akan mengunjungi pameran terkait dengan industri strategis. Karena memang salah satu isu yang akan menjadi perhatian dalam pertemuan bilateral juga terkait dengan kerjasama industri strategis. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan terkait dengan kunjungan Sultan Brunei yang berlangsung saat ini ya di Istana Bogor. Yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa pada tanggal 5 dan 6, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Ayang Tahir, akan berada di Dhaka, Bangladesh untuk menghadiri KTM OKI yang ke-45. Tema KTM OKI tahun ini adalah Islamic Values for Sustainable Peace, Solidarity, and Development. Beberapa yang unik adalah tahun ini sebelum melakukan KTM akan dilaksanakan kunjungan oleh anggota-anggota OKI yang masuk dalam konteks grup OKI mengenai Pak Rohinya akan menggunakan kunjungan ke Koks Bazar. Jadi kunjungan ini akan dilakukan pada tanggal 4 Mei. Beberapa isu yang akan diangkat oleh Indonesia dalam pertemuan tersebut pertama adalah upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesatuan OKI dalam menghadapi berbagai tantangan global, khususnya juga terhadap tantangan yang dihentikan oleh negara-negara yang mengatakan OKI. Selain itu, juga kalau teman-teman ingat bahwa beberapa tahun yang lalu, pada waktu di Indonesia, ada pertemuan OKI di Indonesia, Bapak Presiden mengusulkan suatu mekanisme OKI yang akhirnya dibentuklah suatu konteks grup mengenai peace and conflict resolution. Konteks grup ini terus sedang dikembangkan dan ini merupakan salah satu mekanisme OKI yang akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik antara negara-negara OKI. Itu yang sedang akan terus dorong. Selain itu, beberapa isu yang akan juga diangkat oleh Indonesia terkait dengan upaya untuk meningkatkan kerjasama antara negara OKI di bidang ekonomi dan juga terkait dengan kesehatan. Nah, mengenai selain KTM, selain KTM akan membahas isu-isu yang sudah telah agendakan, juga akan ada satu pertemuan yang pada tanggal 6 yang judulnya, temanya adalah Tertangan Kemanusiaan yang dihadapi oleh negara-negara anggota OKI termasuk yang terkait dengan impact dari rohinya. Ini terkait dengan yang dihadapi oleh Bangladesh dengan banyaknya jumlah pengungsi dari Rakhine State yang masuk ke khususnya di bagian selatan yang seperti di Koks Bazar. Itu yang juga akan menjadi topik salah satu topik yang akan menjadi pembahasan di dalam KTMOK tersebut. Ini itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Terkait dengan rencana kunjungan PM RRT, memang menurut rencana PM RRT minggu depan akan berada di Indonesia. Terkait yang kamu bisa sampaikan saat ini, terkait isu-isu apa saja, topiknya apa saja yang akan menjadi perhatian oleh Indonesia, ini baru akan dilakukan pertemuan khusus oleh Ibu Menteri rencananya besok. Jadi mungkin baru akan bisa sampaikan setelah itu. Karena mengingat, kalau teman-teman ingat bahwa ini kan rangkaian kegiatan, ini cukup panjangnya sejak Pak Ketika ASEAN kemarin. Hari ini ada, sebelumnya ada pertemuan ulama yang di Bogor, ada pada hari tahun 1. Terus hari ini ada pertemuan kunjungan ke negaraan Brunei, dan sehingga memang persiapan yang tidak padat. Jadi mungkin kami baru bisa menyampaikan hal ini, apakah biasa flore atau mungkin setelah itu. Pak Tata, saya Rika dari Sian Indonesia.com, mau bertanya soal KTM OKI nanti di Bangladesh. Itu apakah dibahas juga soal keputusan Trump memindahkan kedubesnya untuk Israel di Yerusalem, mengingatkan Trump sudah bicara kalau beliau mau membuka kedubes itu, pertengahan Mei ini. Terima kasih. Ada langkah selanjutnya juga, maksudnya, yang dilakukan Indonesia untuk mengangkat isu ini. Terima kasih. Jika Tengok. Ya, tentunya isu Palestina merupakan salah satu isu inti yang menjadi perhatian OKI, karena kalau kita ingat juga isu Palestina lah yang menjadi salah satu alasan di bentuknya OKI. Tentu mengenai rencana pemindahan, pelaksanaan ya, rencana pelaksanaan pembukaan kedubes AS di Yerusalem, ini tentunya akan menjadi perhatian dari anggota Menteri-Menteri OKI besok, tanggal 5. Kita belum tahu apa yang akan menjadi reaksi OKI, namun tentunya isu ini mengingat, isu Palestina merupakan salah satu standing issue yang selalu dibahas dalam setiap pertemuan KTM maupun KTB OKI. Tentunya rencana dibukanya kedubes AS di Yerusalem akan menjadi perhatian para Menteri OKI yang akan berada di Dakar, atau tanggal 5.6. Selamat pagi Pak, Devi, Channel News Asia. I'd like to ask you, what is the main highlight of the Chinese Prime Minister's visit this time? I've heard that he's going to be inspecting and visiting the construction of the fast-speed train Jakarta-Bandung. Apart from that, is there anything else that he's already mentioned that he's interested to do here during his visit? Yes, Devi. Like I said earlier, the program and the details of the issues that will be discussed between the Chinese Premier and President Jokowi is currently being finalized. of course I will inform you what his schedule will be and what issues will be raised and focused during the discussion once we have confirmed tomorrow. Will it be here? Do we have to come back? Or the announcement? We'll let you know. We'll let you know. Thank you very much. We'll let you know. Yeah, Kuriota juga bisa hadir. Namun itu belum, sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang resmi ya, supaya belum ada undangan resminya. Kira-kira tentunya akan menjadi, diperhatikan dan tindak lanjutnya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya cakapkan terima kasih banyak terus laksinya, sampai kita ketemu lagi dalam prosesin yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb